Halo, jumpa lagi semuanya. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat digital controller wireless untuk mengoperasikan kereta model. Digital controller ini menjalankan aplikasi GMRI, yaitu singkatan Java Model Railroad Interface atau terjemahan webasnya antar muka untuk model kereta berbasis Java. Hardware yang dibutuhkan, yaitu pertama Raspberry Pi versi 3B yang sudah dilengkapi dengan Wi-Fi. Kemudian adalah yang namanya DCC++. DCC++ itu adalah perpaduan antara Arduino Mega atau Uno, di sini saya pakai Mega, dengan Arduino Motor Shield tipe L298P R3. Nah, ini nanti digabungkan ditumpuk menjadi DCC++. Jadi, dalam sistem ini nantinya Raspberry Pi akan menjadi access point. Fungsinya, membroadcast sinyal Wi-Fi yang menjadi media komunikasi antara controller dalam hal ini gadget kita dan Raspberry Pi sebagai host program GMRI. Sehingga nantinya GMRI di sisi plus-plus ini bahkan lebih unggul dalam hal kepraktisan dibanding wireless controller pabrikan yang biasanya butuh dedicated Wi-Fi router lagi. Sementara, GMRI di sisi plus ini sudah all-in-all di dalam Raspberry Pi. Pertama-tama, untuk Arduino, kenapa saya pilih yang Mega? Karena, pertama, dia mempunyai kapasitas memori dan hampir yang lebih besar dibandingkan Arduino Uno. Jadi, saya memutuskan untuk memakai ini. Kebetulan di tutorialnya juga seperti itu. Kemudian, untuk Arduino Motor Shield-nya, karena nanti ini ditumpangkan, ditumpangkan seperti ini, artinya pin yang dari atas langsung terhubung dengan yang di bawah. Nah, untuk menjalankan rail sendiri perlu voltase yang besar. mungkin 15 atau 16 atau lebih besar lagi. Sementara, Arduino, dia mempunyai voltase maksimum yang bisa di diterima oleh dia adalah maksimum 12V. Jadi, kita putus jalur V-in-nya di Motor Shield ini agar arus ini nanti terhubung dengan power supply DC 12V ya. Eh, 12V, sorry, sorry. Untuk ke track juga kan berarti harus tinggi. Saya pakai 16V agar tidak langsung mengalir ke Arduino, makanya V-in-nya saya putus ini. Tinggal dikerok aja. Dikerok jalurnya biar putus. Jadi, nanti Arduino Meganya disuplai via kabel ini, kabel data dari Raspberry Pi. Menggunakan kabel semacam ini. Jadi, Arduino Meganya dapat suplai daya dari Raspberry Pi. Sementara yang ini langsung dari DC adapter 16V. Kemudian, ada lagi pin ini ya, pin brick. Ini sebenarnya akan dipakai untuk mengatur sebagai rem dari motor atau stepper yang kita colok kita sambungkan ke sini. Namun, ini nanti tidak dipakai, makanya juga diputus. Brick Disable ini dua-duanya diputus dengan cara dikerik juga. Nah, untuk untuk mengetes apakah sudah putus atau belum jalurnya, sebaiknya kita mempunyai tester semacam ini ya. Jadi, kalau terhubung merah, jadi kita tes kalau sudah dikerik apakah masih terhubung atau tidak, kita tes saja. Kosong. Kosong. Putus ya, sudah putus. Ini juga. Sebenarnya tidak punya tester juga, tidak apa-apa. Asal yakin bahwa ini sudah terputus. Kemudian ada satu tentuan lagi bahwa ada pin yang di jumper ini untuk Arduino shield-nya di pin nomor 2 dengan pin 13 harus connect. pin pin nomor 2 dan 13 harus connect. Kemudian dihubungkan. Sorry. Ini semua terminalnya menghadap ke sana sesuai arahnya. dan ini pinnya juga jarum dan soketnya di bawah sudah pas jadi ikutin aja itu. Masukkan. Kita lihat jangan sampai ada pin yang keluar. Nah, itu ada pin yang keluar. terima kasih. Tidak mencukkan. Tidak mencukkan. Tidak mencukkan. Oke Kemudian Di luar Ketiga benda ini Yang diperlukan lagi adalah Micro SD Kemudian kabel data Untuk menghubungkan dari Dari Arduino Mega nya ke Raspberry Pi Ini ada 4 slot ya Jadi bebas yang mana saja Kemudian Micro SD Nah kemudian Yang perlu lagi adalah Ini Power adapter Untuk menyuplai Daya ke Raspberry nya Spesifikasinya adalah 5V 3A Nah sebaiknya Beli yang paket saja Ada yang paket Raspberry Pi ini sudah termasuk Include adapter sama Micro SD card Kemudian sudah ada Juga Heatsink nya Dan Casing Casing dengan Kipas Yang sangat perlu sekali Karena nanti Mungkin kita pakai Untuk main lama Mungkin perlu Jadi saya kemarin beli yang Sudah satu paket Kemudian Adapter DC 16V Yang saya pakai adalah 16V Untuk Menyuplai daya nanti ke Motor shield nya Motor shield Disuplai daya 16V Nanti dikeluarkan lagi Untuk ke track Jadi memang harus Tinggi Botas nya Oke selanjutnya Nanti kita ke Komputer Untuk Melihat settingan Apa saja yang Diperlukan Kita akan membagi Video ini Dalam beberapa sesi Pertama Mendownload semua Software dan file Yang dibutuhkan Kemudian Menginstall Arduino IDE Ke desktop komputer Mengupload GMRI sketch Cardone Omega Lalu Memberning Raspberry Pi Image Ke micro SD Kemudian Menginstall Raspberry Pi OS Ke Raspberry Pi Setelah itu Perangkat Sudah bisa dipakai Pertama adalah Mendownload Arduino IDE Lalu Menginstallnya Di desktop komputer Setelah berhasil Setelah berhasil Di download Dan di install Penampakannya Seperti ini Arduino IDE Kita buka Lokasi DCC++ Sketch Sebelum Mengupload DCC++ Sketch Ke Dalam Arduino Mega Pastikan dulu Arduino Mega Sudah terhubung Ke komputer Dengan kabel data Kemudian Settingan Di Arduino Untuk Di bawah Tab Tools Kemudian Board Kita pilih Arduino Mega Kemudian Portnya Kita sesuaikan Sesuai port Yang muncul Yang aktif Kemudian Programmernya Kita pilih Arduino ISP Lalu Klik Tombol Upload Tahap berikutnya Adalah Kita Memberning Raspberry Pi Image Ke dalam Micro SD Yang sudah kita Colokkan Ke Desktop Computer Menggunakan Software Balena Etcher Kita pilih Lokasi File Image Kemudian SD card Sudah Otomatis Terpilih Terpilih Lalu kita Pilih Tekan tombol Flash Untuk memulai Setelah proses Burning Raspberry Pi Image Ke dalam SD card Selesai Maka langkah selanjutnya Adalah Memindahkan SD card Dari komputer Untuk dimasukkan Ke dalam Raspberry Pi Selanjutnya Proses instalasi OS Akan berlangsung Secara otomatis Dan DCC++ GMRI Sudah bisa digunakan Ya Hanya seperti itu Sangat mudah Sekarang kita akan Mencoba masuk Ke dalam jaringan Wi-Fi Raspberry Pi Khusus untuk Perangkat Android Setiap kali akan Melakukan Koneksi Wi-Fi Maka Koneksi yang lama Harus dihapus Dengan memencet Tombol Forget Nama jaringan Wi-Fi Raspberry Pi Ini secara Default Adalah RPI GMRI Dan passwordnya Adalah RPI RPI GMRI Dengan huruf Ketiga dari Depan adalah Huruf Kapital I Dan jika Ada notifikasi Apakah tetap Akan terkoneksi Ke jaringan Meskipun Tidak terhubung Ke internet Maka Pilihlah Yes Lalu Setelah itu Kita buka Aplikasi Engine Driver Yang sebelumnya Sudah diinstal Kedalam HP Sebelum Memainkan Loco Yang kita Maui Maka Kita harus Menghidupkan Dulu Di sisi Plus GMRI Dengan Menekan Tombol Power Yang ada Di menu Pada saat Power Dipencet Ini harusnya Nyala Nyala Tampunya Nyala Merah Mati Di dalam Engine Driver Jika kita Belum Mengisi Entry Roster Lokomotif Yang kita Punya Maka Kita hanya Bisa Memasukkan Adres Dari loko Yang akan Kita jalankan Saja Saya akan Memberikan Tutorial Terpisah Dari ini Caranya Masuk Kedalam Desktop Raspberry Pi Untuk Mengatur Atau Menambahkan Entry Untuk Roster Lokomotif Yang kita Punya Jadi Nanti Dari Aplikasi Engine Driver Kita Bisa Mengeluarkan Nama Lokomotif Kita Atau ID Tanpa Perlu Menghapalkan Adres Jangan lupa Like And Subscribe Agar Saya Bisa Membuat Konten-konten Bermanfaat Lainnya Jangan lupa